Hai mungkin bisa dijelaskan termogan itu dianggap membahayakan otak kakaknya teman-teman bahas dan ambu ya Apakah kakaknya juga menerima WhatsApp tersebut video tersebut video singkat tersebut karena Bapak dokter Dwi juga termasuk orang yang mendapatkan betul sekali potas tersebut informasi tersebut beberapa grup yang ada di WA saya saya mendapatkan persis informasi itu dan bahkan nongkap dengan video-videonya Iya Iya nah ini yang perlu kita luruskan bahwasannya Apakah benar bagaimana cara kerja termometer inframerah sendiri nah kita akan jelaskan ya bahwasannya berbeda dengan termometer air raksa termometer digital yang menggunakan prinsip perambatan panas secara kondisi oke termometer ini menggunakan prinsip perambatan panas melalui radiasi ya bukan kondisi seperti pada air raksa radiasi itu dalam artian begini setiap benda dengan temperatur lebih besar dari nol Kelvin itu kalau kita eh konversi dari suhu suhu di yang tidak kita gunakan ya kalau kita kan Celcius ya kalau di Amerika dan beberapa negara Eropa menggunakannya Kelvin ya itu akan mengeluarkan eh pancaran spektrum tertentu yang eh memancarkan radiasi elektromagnetik yang sering sering kita sebut dengan eh radiasi benda hitam nah Kelvin ini adalah eh satuan dari baku temperatur konversi tersebut ya jadi nol derajat setara dengan 273 Kelvin kisaran suhu tubuh manusia itu masuk ya itu 36 sampai 37 derajat Celcius itu berada di dalam pancaran spektrum inframerah ya jadi eh bisa kedetek kedetek dengan menggunakan alat termogan ini yang intinya dia menggunakan sistem eh apa eh infrared ya nah kemudian dari pancaran tersebut oleh infrared dirubah menjadi eh energi eh energi yang panas ya temperatur dan diukurlah muncullah di dalam eh layar ya layar yang ada di termogan jadi sebenarnya prinsip ini pun yang sering kita gunakan untuk pengaturan di industri ya terutama di logam-logam berat pencairan panah apa logam ya besi dan itu nah bagaimana proa proteksinya di kita ya sebenarnya kita tahu bahasanya eh alat yang kita gunakan untuk pointer ya pointer biasa untuk menerangkan sesuatu itu juga menggunakan laser dan memang laser ini tidak berbahaya terhadap otak kita karena dia menggunakan energi yang sangat rendah begitu juga penggunaannya pada termogan ya jadi dia tidak bisa masuk di dalam otak terus memberikan efek terjadinya perubahan struktur otak tapi karena retina yang kita ketahui sebagai penangkap cahaya sinar laser atau pointer itu memang akan merusak reseptor mata kita sehingga akan menjadikan reseptor ini mengalami degradasi dan mengalami kebutakan nah ini berbeda terjadinya jika dia menyinari pada dahi kita karena eh yang dituju tuh sebenarnya bukan otak kita tapi suhu berateri enggak teri yang berateri itu pembuluh darah pembuluh darah yang mengalir pada permukaan tubuh kita nah itu yang diukur ya diukur kenapa di dahi karena di dahi itu lembar antara kulit dengan pembuluh darah itu sangat tipis jadi bisa lebih tepat untuk pengukurnya dipanding di regio atau di tempat-tempat lain yang memang dagingnya lebih tebel nah makanya diarahkan kepada dahi karena memang disini kalau kita lihat di dahi kita yang kadang ada seperti garis biru ya atau ada juga ada pembuluh darah yang agak menonjol diantara dahi kita kayak urat gitu ya Pak nah kayak urat nah itulah yang diatur karena suhu lewat suhu darah yang lewat pembuluh darah tersebut itulah yang diukur dengan alat termogan tersebut dan perlu kita perhatikan ada ketentuan tertentu untuk ketepatan pengukuran dalam satu senti itu harus seukuran distansnya atau jaraknya 12 senti itu sebenarnya prinsipnya kalau lebih dari itu tidak akurat terlalu pendek pun tidak akurat begitu sebenarnya jadi bukan permasalahan dia berbahaya atau tidak harusnya ketepatan pengukuran suhu pertama gunakan alat yang tepat yang kedua caranya juga harus tepat yang jelas bahwasannya termogan itu tidak berbahaya terhadap otak kita kalau 12 meter berarti satu jengkel 12 cm eh 12 cm berarti 12 cm jauh sekali 12 cm berarti satu jengkel betul sekali ya jadi nggak tepat juga kalau kita pengen deket-deket banget dengan ini nanti hasilnya tidak akurat oh gitu seperti itu akan FMI bebas di dalam karena ada orang yang memang benar-benar ditempel gitu ya betul sebenarnya jadi prinsipnya adalah karena dia pengukurannya pada radiasi ya secara radiasi suhu lingkungan juga sangat berpengaruh ya arah angin kemudian temperatur suhu ruangan itu juga sangat berpengaruh terhadap keakuratan termogan tersebut jadi jangan kaget kalau kadang pengukuran di luar ruangan di saat yang paling panas kita lakukan pengukuran nah itu berbeda dengan saat di dalam ruangan begitu jadi kan kita nggak perlu khawatir lagi akan ketika berita itu datang orang-orang yang biasanya pergi ke mall ke tempat kesehatan yang suka di termogan itu menjadi tiap hari saya di termogan udah gitu lima kali bisa sehari betul itu memang menjadi menjadi sarapan kita sekarang ya karena di semua pintu masuk menggunakan alat tersebut dan perlu kita ketahui di beberapa rumah sakit bahkan di beberapa bandar udara itu justru menggunakan sistem yang lebih canggih jadi dia memakai kamera yang memang menggunakan infrared jadi langsung sensor itu akan ketahuan seorang orang lihat apakah suhunya segini 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 itu kelihatan dan itu lebih-lebih besar ya sensornya lebih besar ketimbang dengan termogan jadi termogan aman sepertinya laser itu apa sih pak? laser oke kenapa orang-orang itu merasa takut sekali gitu ketika ditembakan laser? kayaknya orang kebanyakan lihat film ya film yang wah ini tembakannya laser gitu padahal laser itu sebenarnya singkatan dari Light Amplification by Stimulation of Radiation jadi amplikasi cahaya melalui pancaran terstimulasi cahaya dengan satu warna memiliki keandalan utama berkas cahaya yang koheren ya koheren itu satu ya beberapa contoh aplikasi adalah laser yang tadi kita sebutkan ya laser pointer kemudian pembaca CD DVD itu ya jadi kelihatan kaya cuma warna titik itu ternyata dia bisa menjadi alat pembaca dengan kekuatan tertentu dengan fokus tertentu bahkan laser bisa juga digunakan dalam operasi ya beberapa operasi biasanya operasi di sel-sel yang kecil dia menggunakan laser sebagai alat pemotong jaringan untuk mengurangi proses kerusakan kalau kita menggunakan alat yang konvensional begitu ada juga beberapa contohnya SWL ya SWL itu alat digunakan untuk memecah batu ya batu ginjal juga batu kantong empedu itu digunakan prinsip laser tersebut jadi laser ini dengan kekuatan tertentu dia bisa difokuskan untuk jarak tertentu untuk memecah partikel padat yang memang harus dihancurkan sehingga tidak menjadi penyakit di segi medis pun sudah sering digunakan dan ini aman kita ketahui alat-alat medis itu akan di launching dengan uji klinis yang sangat ketat bahkan menggunakan uji sampai tingkat 4 ya tingkat pertama itu uji dasar empiris tingkat kedua dicobakan ke hewan tingkat ketiga itu ke manusia tapi dengan populasi terbatas yang keempat baru ke pasaran apakah dia lebih banyak manfaatnya atau justru akan memberikan efek negatif nah inilah ya jadi jangan semua informasi kita telah mentah-mentah dan kita yakin alat-alat medis yang sudah beredar di masyarakat kalau ada SNI nya pasti sudah mengalami dan sudah melalui uji-uji yang terstandar begitu iya iya dan mungkin sampai bikin kebingungan juga nih Pak di setiap pintu masuk kan biasanya digunakan termogun terus ketika berita ini muncul termo-es ya katanya ya termos-es gitu kan untuk mengukur suhu tubuh seperti itu ya Pak ya jadi ini agak simpang siur juga berarti berita itu sebenarnya hoax ya Pak betul sekali hoax ya Pak jadi mungkin laser itu sebenarnya kalau misalnya terus-terusan ditembakkan ke apa namanya dahi ya dahi ya oke itu berbahaya nggak sih Pak sebenarnya oke jadi laser yang digunakan di termogun itu sama halnya dengan laser pointer ya cuma memang energinya lebih rendah lagi laser ini tidak ada efek berbahaya untuk otak tapi jangan sampai menembak ke mata seperti tadi yang saya sampaikan ya karena bisa merusak retina yang jelas penggunaan termogun pada industri untuk mendeteksi temperatur tubuh manusia tidak tepat karena bukan alatnya jadi kalau untuk pengukuran tubuh belilah termogun untuk pengaturan pengukuran suhu tubuh karena rangenya itu yang dipakai ya kalau di industri itu bisa 0 derajat sampai 1000 derajat dengan tubuh manusia itu cuma antara 34 sampai 40 derajat nah ini nggak terlalu rangenya nggak terlalu lebar ya jadi jangan kaget kalau kita gunakan alat termogun pada industri tidak akurat ketimbang dengan termogun yang digunakan untuk pengukuran suhu manusia kan orang suka berpikir Pak ah saya mau beli yang paling mahal biar lebih akurat yang sampai 1000 dan ternyata itu salah ya Pak salah betul sekali ya pakai yang canggih nggak tahunya malah kebelasan jangan sampai kita berpikiran bahwasannya semua yang mahal itu memang bagus ya yang perlu kita ketahui gunakan sesuatu itu secara tepat dan tidak berlebihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.